Pembelajaran tatap muka atau PTM digelar serentak di seluruh sekolah SD dan SMP di Kota Denpasar. Saat ini terdapat 254 SD dan 76 SMP di Kota Denpasar yang melakukan PTM. PTM dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya, para siswa harus sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan sedang menunggu vaksinasi dosis ketiga atau booster. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar mengatakan, jika terjadi penularan COVID-19 di sekolah, maka penanganan disesuaikan dengan SKB 4 Menteri. Yakni, jika siswa tertular berada di bawah 5 persen, sekolah akan tetap dibuka. Sedangkan, jika siswa yang tertular di atas angka 5 persen, maka sekolah akan ditutup dengan penanganan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Ada beberapa yang tidak kemarin sudah, dengan satu, tapi banyak sekarang yang PTM. Jadi, anak-anak dan orang tua sangat antusias menyambut PTM ini. Jadi, kita juga juga mewanti-wanti orang tua melalui kepala sekolah agar protokol kesehatannya tetap ditaati. Terutama di penjemputan siswa. Ini sudah juga diwanti-wanti oleh Kaseh agar tepat waktulah. Kalau sesuai dengan SKB 4 Menteri saja kita berpikir, kalau memang 1-2 itu memang kita tidak menutup kemungkinan pasti akan ada, tapi penanganannya kita serahkan kepada Dinas Kesehatan, melalui Puskesmas, dan kita berpedoman pada SKB 4 Menteri. Sebelumnya PTM sempat dihentikan sementara pada 4 Februari lalu karena ditemukan sejumlah siswa yang terkonfirmasi COVID-19 di beberapa sekolah di kota Denpasar. Saat ini, sekolah terus diimbau menyiapkan sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan yang memadai, serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, terutama saat penjemputan siswa. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Terima kasih.